oke so welcome back to my channel hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita menginstall CMS WordPress melalui control panel nah jadi disini ada beberapa hosting yang sudah saya punya ini adalah salah satu akun saya di domain Asia nah disini teman-teman saya akan menginstall di symphony hotel Allure ini jadi sedikit cerita awalnya owner dari symphony hotel Allure itu menyuruh untuk membeli domain ini tetapi akhirnya dirubah dengan yang ini dan sekarang ini sudah tidak terpakai dan saya mau klik disini saya ingin menggunakan hosting ini untuk menjadikan konten untuk membuat tutorial bagaimana caranya kita menginstall CMS WordPress disini teman-teman Oke nah jadi setelah saya login jadi sebetulnya kita juga bisa login langsung dengan cara mengetik misalnya saya akan ketik disini misalnya saya akan ketik domain saya edry bro bro.com slash cpanel misalnya seperti itu ya nah sebetulnya seperti ini juga bisa ya dari sini juga bisa kalau ini billing account saya nah sekarang jadi disini masih kosong ya jadi ini tidak terpakai jadi waktu dibeli langsung tiba-tiba disuruh ganti lagi saya sudah terlanjur bayar sudah terlanjur beli tapi ya bagaimana lagi harus ganti oke setelah ini saya akan klik instant deploy application oke setelah itu setelah saya klik itu saya pilih WordPress jadi disini ada bermacam macam CMS ya jadi saya akan menginstall WordPress ok setelah itu teman-teman saya akan memilih ini install now kemudian disini ada beberapa versi dari WordPress mulai dari 4 titik sekian sampai dengan yang terakhir itu 5.4 nah disini saya akan memilih protokolnya ya misalnya saya memilih protokolnya bisa jadi STTPS yang WW atau yang ini jadi saya tetap memilih saya akan memilih yang STTPS jadi teman-teman bebas ya tapi saya sarankan untuk STTPS untuk kita gunakan karena protokol ini berarti website kita itu secure sebagai contoh seperti ini nah ini saya gunakan protokol STTPS waktu kita klik yang ada tanda ini maka disini ditulis dia secure teman-teman ya jadi dia itu secure verifikasi ya ininya oke jadi dia verifikasi teman-teman seperti ini ya sertifikatnya verifikasi teman-teman oke seperti itu ya jadi saya sarankan untuk memilih STTPS kemudian kita membuat apa nama daripada website ini nah nama dari website ini adalah sim phony hotel alor ya terus disini saya tulis untuk site descriptionnya hotel terbaik dan terbesar di kabupaten alor oke seperti itu sekarang saya ingin membuat username nya adalah sim phony ya terus pasport nya 6789 oke seperti itu teman-teman dan admin nya yaudah gak apa-apa ini aja yep setelah itu nanti selesai ini saya langsung hapus ya oke setelah itu yang saya akan install adalah classic editor yang ini saya delete unchecklist maksudnya ini saya unchecklist setelah itu saya akan memasukkan semua instalasi detail nya itu ke dalam email saya misalnya seperti ini edripro edripro edgmail .com jadi detail nya saya install ini pasport nya apanya semuanya akan masuk ke email saya seperti itu tapi sebagai admin dia akan masuk ke email yang ini jadi teman-teman bisa tentukan email mana yang akan menjadi admin ya dari website ini kemudian sekarang kita klik install kita tunggu sampai proses selesai oke sudah selesai teman-teman sekarang bagaimana cara kita mengaksesnya secara default ya dia langsung memberikan kita ini wp-strap admin jadi kita klik ini akan masuk langsung ke dashboard dari website ini teman-teman oke sudah selesai teman-teman jadi ini adalah dashboard dari website wordpress ya jadi dia secure kita klik ini kita lihat teman-teman more nah dia secure teman-teman ya oke jadi seperti itulah bagaimana caranya kita menginstall wordpress melalui cpanel kita ya dengan menggunakan yang ini teman-teman menggunakan ini soft colus application installer kita bisa gunakan ini kita juga bisa gunakan langsung ke sini ya langsung ke sini jadi instant the flow apps jadi ini sama aja sebetulnya disini kita langsung ke wordpress sedangkan yang disini kalau kita klik tadi ada beberapa icon yang kita akan pilih icon-icon daripada platform CMS oke jadi itu saja teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian apabila itu bermanfaat silahkan berikan like dan bisa di share ke teman-teman yang lain dan untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya silahkan memberikan subscribe oke so see you next time guys bye-bye bye-bye selamat menikmati